Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel yang sama Channel yang selalu konsisten membahas tentang desain rumah di Android Dimana pada kesempatan saat ini kita akan kembali belajar membuat desain rumah menggunakan aplikasi Planner 5D Agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya Pada kesempatan kali ini pembuatan desain akan dibuat secara detail dan dengan tempo lambat Karena memang dihususkan untuk para pemula Maka dari itu video ini akan berkelanjutan menjadi beberapa bagian Part pertama ini adalah membuat fondasi Part selanjutnya mendirikan struktur dinding dan pemasangan jendela dan pintu Selanjutnya bagian arsitektur dan finishing Kita mulai saja bagian pertama adalah pembuatan fondasi Kita akan mengikuti denah rumah ini sebagai acuan Denah 6 dikali 11 meter Dan untuk perspektifnya atau hasil akhirnya adalah seperti berikut Silahkan buka aplikasi Planner 5D kalian Tampilannya seperti berikut Saat ini saya menggunakan versi modifikasi atau aplikasi Crack Versi lama yaitu versi 1.26 Bagi kalian yang belum install aplikasinya Silahkan download dulu di deskripsi sudah saya cantumkan Kita mulai pembuatan desainnya Silahkan klik new project Secara default akan diberikan sebuah ruangan berukuran 5 dikali 5 meter Kita akan edit mengikuti denah ini Pertama kita buat dulu lahan parkir Klik bagian tengah ruangan kita edit Terlebih dahulu tekstur warna dinding Bagian luar Silahkan klik wall outside Dan berikan warna putih sebagai dasar Atau kalian bisa buat sesuai kebutuhan kalian Ubah juga tingginya menjadi 30 cm Lahan parkir memiliki ukuran 3 dikali 3 meter Klik pada bagian dinding Dan berikan ukuran 300 cm Jika sudah Silahkan klik kembali bagian tengah Dan klik salin di bagian atas ini Maka ruangan akan tersalin Kita akan gunakan ini untuk teras seluas 1,5 dikali 3 meter Lakukan pengeditan seperti langkah pertama Dengan panduan denah yang ada Selanjutnya untuk ruangan tamu Dan ruang keluarga Kenapa saya hapus dinding ini? Karena ini untuk memudahkan nanti Pada saat pengerjaan bagian interior Seperti pemberian tekstur maupun warna Hal ini akan berlaku pada setiap ruangan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati